Intro Oke guys, nomor 10 ya Kelanjutannya dari paragraf yang kita udah bahas tentang Dolphins 10 pertanyaannya adalah The fact that the writer of the passage Think that we can kill Dolphins more easily than they can Kill us. Kenapa? Kalau Sandia, tadi kan ada yang bilang bahwa Kita gampang aja kalau mau membunuh Membunuh si Dolphins Daripada mereka Ngebunuh kita. Susah kan ya Itu kenapa? Means apa? A Means that they are better adapted To their environment than we are Nyambung gak sih kalau Sandia jawabannya itu Means that they are better adapted Berarti mereka beradaptasi lebih Di environment than we are Terus apa hubungannya sama killing Easily or not easily gitu kan Itu gak ada hubungannya We saw that Dolphins have a very sophisticated form of communication Emang kalau mereka punya sophisticated form of communication Itu membuktikan bahwa mereka susah buat ngebunuh kita Kayak gitu Gak juga kan Dia gak bahas tentang Gak ada sambungan Gak ada sambungan No relations between A form of communication with how The way they kill us Kayak gitu Jadi it's not the right answer to See Proof that Dolphins are not the most intelligent species at sea Bukan berarti gara-gara mereka susah Buat ngebunuh kita Itu membuktikan bahwa mereka tuh bukan Hewan yang intelligence-nya tinggi gitu ya As our intelligent species at sea Bukan juga Doesn't mean that we are superior to them Kita keep dulu ya He proved that Dolphins have linguistic skills far beyond what we previously took Ya emang sih Kita kan gak tau bahasanya Semakin kita belajar tentang Dolphins Semakin juga kita tuh Tahu kemampuan mereka Tapi kemampuannya disitu gak Bahas tentang linguistic skills far beyond what we previously took Nah itu gak ada sambungannya juga Dengan cara mereka ngebunuh kita Atau kita ngebunuh mereka Kayak gitu Jadi I not the right answer Jadi jawabnya D Doesn't mean that we are superior to them Dan ini dibuktikan di mana Dia dibuktikan di The less we appear superior Jadi semakin kita on the contrary The more we discover about this remarkable creatures Semakin kita mempelajari tentang Dolphins ini Semakin juga the less we appear superior Less appear superior Kita superior Tapi gara-gara kita gampang aja ngebunuh mereka Dan mereka susah Bukan berarti kita tuh Lebih superior dari mereka Kayak gitu kan Itu tindakan yang tidak terpujikan Makanya we appear less superior Jadi bukan berarti Gampang ngebunuh Manusia itu lebih Intelligent atau lebih superior Itu aja sih intinya So the right answer is D CZ right Oke we go on to number 11 Masih dengan paragraf yang sama ya Number 11 What can we infer from the reading that Apa yang kita dapatkan dari bahasan tentang Dolphins ini Kita lihat dari yang paling benar Dari yang paling benar Maksudnya kita lihat pilihannya A. Dolphins are quite abandoned in some areas of the world Apakah Dolphins itu abandoned itu di apa ya Mereka itu gak diterima gitu kan Di beberapa areas of the world Gak ada membahas tentang itu Jadi kita udah tahu pasti kalau ini bukan jawabannya Communication is the most fascinating aspect of the Dolphins Komunikasi ada sesuatu yang paling Paling apa namanya Paling wow Paling fantastic Pada Dolphins Gak ada pembahasan tentang itu juga So B is not to buy cancer C Dolphins have skill that no other living creatures have such as the ability to think Jadi Cara berpikirnya Dolphins itu Gak ada creatures lain yang bisa membandingi Adakah di pembahasan paragraf ini yang membahas tentang Dolphins itu lo bisa berpikir Sedangkan creatures-creatures lain atau hewan-hewan lain mereka gak bisa Jadi yang bisa cuma Dolphins Gak ada kan Gak ada pembahasan tentang itu sama sekali So C is not also the right answer D it is not usual for Dolphins to communicate with each other Apakah sesama Dolphins Ini ada kata-kata Dolphins kan Berarti ada banyak Dolphins kan Plural Jadinya apakah satu Dolphins dengan Dolphins lain itu mereka gak bisa berkomunikasi Atau komunikasi itu something is not usual Sesuatu yang gak biasa terjadi Padahal mereka itu bisa ya Bisa berkomunikasi Dan itu dibuktikan di paragraf That they communicate with each other without needing words Mereka tuh berkomunikasi Cuma bukan dengan kata-kata Kayak gitu Berarti itu sesuatu yang biasa Yang lumah aja Kayak gitu kan Berarti this not survive answer Jadi kita langsung tau nih Jawabannya adalah Dolphins have some social traits that are similar to those of humans Jadi Dolphins itu hampir sama Yang mereka hampir sama kayak manusia Mereka juga bisa berkomunikasi Mereka juga treat others Itu dibuktikan dengan mana gitu Dibuktikan sama kata-kata They look after They look after other Dolphins When they are ill Care for pregnant mothers And protect the weakest in the community As we do We Kembali ke manusianya Kayak gitu Seperti yang kita lakukan Mereka juga melakukan hal yang sama Kayak gitu So the right answer is E Oke guys Kita bahas ke teks selanjutnya Untung teksnya cuma dikit aja So we have it Satu paragraf aja Apa yang dibahas Dia bahas tentang Erosions of America From land by wind and water Has been problem Since settlers first put the pirates and grassland Under the plurus in the 19th century Jadi di abad 19an Itu udah terjadi erosi yang diakibatkan oleh Wind and water Sebab erosi ya di Amerika Setelah itu Di kalimat selanjutnya By the 1930s Di abad 1930an S itu artinya An ya Arti 1930an More than 282 million acres of farmland were damaged by erosion Jadi bertambah gitu ya Bertambah 282 more than Jangan lupa ada kata-kata more than Lebih lagi Acrease itu hektare of farmland were damaged Dia itu rusak disebabkan oleh erosion Atau erosi After 40 years of conservation effort Soil erosion has accelerated due to new demands placed on the land by heavy crop production Setelah 40 konservasi Maksudnya mereka tuh mengamati apa sih Kenapa sih Dia itu kok selain terjadi erosi Akhirnya ditemukan Erosi itu has accelerated Dia itu sering terjadi disebabkan adanya The heavy Jadi beban Beban yang berat gitu kan Maksudnya banyak digunakan Di farmlandnya itu sering digunakan Akhirnya terjadilah erosi Kayak gitu Setelah itu ada kata-kata In the years ahead Di tahun-tahun berikutnya Soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum Scarcity at the nation's most critical natural resources problem Jadi di Amerika itu masalah utama mereka itu awalnya adalah minyak bumi Kayak gitu kan Eh 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 What happened gitu Years ahead Jadi tahun-tahun berikutnya itu malah Si soil erosion dan pollution itu Jadi masalah utamanya mereka Jadi mereka mereplice yang awalnya petroleum jadi masalah utama Di tahun ini Di tahun-tahun berikutnya Itu malah yang jadi masalah utama itu Soil erosion sama pollution Kayak gitu guys Langsung aja ke pertanyaannya Number 12 As we understand from the reading today Soil erosion in Amerika kenapa Sama erosionnya di Amerika A Causes humans to place new demand on the land Kita gak bahas-bahas tentang human harus ngapain gitu kan Gara-gara erosi gitu So we know that it's not the right answer It's worse than it was in the 19th century Bisa jadi ya Soalnya di tahun 19 itu Sering terjadi akibat water and wine Terus abis 1932 itu bertambah Kurang lebih berapa terjadi Setelah itu di years ahead itu malah jadi masalah utama Kayak gitu kan Masalah utama di Amerika Oh sorry USA Terus see happen slowly That it is hardly notice Happen slowly terjadi Pelan-pelan aja sampai gak notice Ternotis banget ya Makanya tekstnya itu bahas tentang Gimana sih perkembangannya terjadinya erosi Kayak gitu So see it's not the right answer D It's the most critical problem that the nation faces Iya sih dia itu the most critical problem gitu kan Soalnya tadi menggantikan Si masalah yang terjadi akibat minyak bumi Tetapi itu gak cuma soil erosion aja Tapi ada pollution juga disitu disebutkan Jadi this is not the right answer E is worse in area which have a lot of petroleum projection Jadi dia itu erosi terjadi di daerah-daerah yang ada petroleum projection Atau apa namanya Adanya minyak tanah Daerah-daerah yang apa sih namanya Yang ada minyak tanah biasanya Ya udah pokoknya dia di area-area yang Kalau kita ngambil minyak tanah itu apa sih guys Namanya you know lah petroleum projection Kayak gitu So mereka tuh gak terjadi di daerah itu aja kan Tapi di beberapa tempat juga Yang selebih terjadi di farmland guys Oke we got the right answer Soalnya the author points out the passage The erosion in America Erosion di Amerika kenapa Gitu ya The author A has damaged 282 million acres Ever since Saturn first put the price and aggression under the blue 282 Ingat di teks ini dia terbahas more than 282 Dan itu terjadi di tahun 1930-an Yang ini yang A itu dia udah menghitung dari awal terjadinya Atau di tahun 19th century Jadi ini it's not the right answer Ya kan dia lebih berarti Kalau dihitung dari awal pertama Kayak gitu B has been received that it has forced people to abandon the settlement Gak ada kata-kata atau pembahasan disini Yang membahas tentang Dia tuh jadi masalah banget Akhirnya has forced people to abandon the settlement Gak ada juga manusia harus abandon their settlement Kayak gitu kan So it's not the right answer C A cure only in areas with no vegetation Gak ada juga pembahasan tentang Erosi tuh hanya terjadi daerah-daerah yang no vegetation No It's not the right answer D can become a more serious problem in the future Ya bisa jadi sih Tapi kita keep dulu Kita lihat jawaban yang E Who was under decline before the 1930s Gak ada dia terus bertambah ya Terjadinya tuh meningkat terus Dengan erosi kayak gitu Di E juga is not the right answer So we get the right answer D Saya dari tahun ke tahun Dia tuh naik terus Jadi Can become Bisa jadi dia tuh jadi masalah yang serius banget Di masa depan Oke guys Kita to the last question ya Last question Number 14 Langsung aja ke pertanyaannya apa It is pointed out in the reading that in America Kenapa di Amerika itu Kita lihat langsung ke Multiple choice yang A Petroleum is causing heavy soil erosion and pollution problem Apakah potralium atau minyak bumi itu penyebab adanya Soil erosion atau erosi tanah dan pollution problem Gak ada pembahasan kayak gitu Gak ada hubungannya antara No relation between potralium and soil erosion Jadi it's not the right answer Yang B Heavy crop projection is necessary to meet the demand And to prevent a disaster Jadi Mana tadi Crop projection Heavy crop projection itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan Untuk Mempreven atau Ya apa tadi itu Preven Kalau preven itu berarti Kita Belum terjadi kan Mencegah gitu kan Mencegah sesuatu terjadi Masalahnya The problem is erosion Itu Erosi itu udah terjadi Jadi bukan preven lagi Kayak gitu So it's not the right answer See Soil erosion has been hastened Due to the overuse of farming land Overuse of farming land Iya bisa jadi ya Nanti kita buktikan Tapi kita keep dulu yang ini The water is undoubtedly the largest cause of erosion Apakah water itu menjadi satu-satunya Yang jadi masalah penyebab terjadinya cause of erosion Gak ya Ada water ada wind juga Kayak gitu So it's not the right answer E There are many ways to reduce erosion There are many ways to general Apa So the overuse of farming land Itu ada di Kalimat yang Setelah years of conservation Everse Soil erosion has accreted Due to new demand prices on the land By heavy Nah dia tuh Gara-gara overuse Akhirnya Mengibatkan erosi Seperti itu guys So the right answer is C Terima kasih